Hai guys, selamat datang kembali ke Oficial Composular Member of Unboxing Balik lagi sama aku Zenita Kali ini buat kalian yang punya budget handphone di 1 jutaan Boleh nonton video ini sampai selesai Karena ini dia rekomendasi handphone 1 jutaan untuk bulan Februari 2024 Langsung aja ke videonya Jangan lupa buat di like dan komen dan juga di subscribe channel youtube kita Dan jangan lupa buat di follow sosial media kita yang ada di bawah sini Langsung aja ke videonya Oficial Composular Member of Unboxing Bersahabat original dan terkini Oke guys, rekomendasi yang pertama ada dari brand Xiaomi Ini adalah Redmi 12C Kenapa handphone 1 ini rekomendasi? Karena satu adalah ukuran layarnya udah besar di 6,7 inci IPS LCD Nah, chipsetnya ini dia di Helio G85 Ini mungkin Mediatek Helio G85 termurah sih teman-teman untuk saat ini Nah, kameranya dia pakai dual camera dengan kamera utamanya sebesar 50MP Dan selfie kameranya 5MP Baterainya 5000 mAh Harganya ada 3 varian memori internal teman-teman Nah, ada Rp1.099.000 untuk varian 332 Ada Rp1.199.000 untuk varian 464 Dan di harga Rp1.299.000 untuk varian 4x128 ya guys Kalau nggak mau dari brand Xiaomi Tenang, masih ada brand Vivo teman-teman Ini adalah Vivo Y02T Yang hadir dengan ukuran layar di 6,51 inci IPS LCD Dengan chipsetnya Mediatek Helio P35 Emang sih dari segi chipsetnya lebih unggul sih Redmi 12 ya teman-teman Tapi dari segi tampilan yang ini juga lebih cantik banget Dan dia juga udah dapat RAM yang lebih besar Nah, untuk kameranya ada di single camera Dengan kamera utama 8MP Dan selfie kameranya 5MP Baterainya sama-sama 5000 mAh Dan harganya Rp1.299.000 Varian 4x64GB Rekomendasi selanjutnya teman-teman Masuk ke brand Realme Yang boba-nya udah 3 kayak gini Ini adalah Realme C51 Ukuran layarnya sudah besar di 6,7 inci IPS LCD Dengan refresh rate-nya di 90Hz Chipsetnya pake yang ini Sock Tiger T612 Kameranya juga ini udah dual camera Dengan kamera utama 50MP Dan selfie kameranya 8MP Baterainya 5000 mAh Dengan fast chargingnya ada di 33W Dan untuk harganya ada di Rp1.399.000 Untuk varian 4x64GB Dan di harga Rp1.699.000 Untuk varian 4x128GB Nah handphone satu ini Wajib banget untuk masuk ke rekomendasi kali ini Ini adalah Samsung A05 teman-teman Nah ini hadir dengan ukuran layar yang besar Di 6,7 inci IPS LCD Dengan chipsetnya Mediatek Helio G85 Ini dengan desain yang saya gininya Yang cantik banget kayak gini Dia juga udah pake chipset yang bisa kalian pake gaming Tipis-tipis teman-teman Nah kameranya ada di dual camera Dengan kamera utama sebesar 50MP Dengan selfie kameranya 8MP Baterainya 5000 mAh Dan fast chargingnya 25W Harganya ada di Rp1.499.000 Untuk varian 4x64 Dan di harga Rp1.699.000 Untuk varian 4x128GB Gimana guys? Nah seri selanjutnya masih dari brand Vivo teman-teman Ini dia Vivo Y17S teman-teman Ini warnanya juga cakep banget Warna purple Dengan desain samping-sampingnya yang mengkilap seperti ini Dia hadir di ukuran layar 6,56 inci IPS LCD Direkomendinya kenapa? Karena dia juga udah pake chipset Helio G85 Kameranya juga udah dual camera Dan pastinya kamera udah cakep Karena udah di 50MP Dan selfie kameranya 8MP Baterainya 5000 mAh Dan untuk harganya ada 3 varian Teman-teman ada di harga Rp1.399.000 Untuk varian 4x64GB Dan di Rp1.599.000 Untuk varian 4x128 Dan selanjutnya ada di varian 6x128 Di harga Rp1.799.000 Gimana nih? Ada yang udah punya handphone satu ini? Udah gak aneh dong Kalau misalkannya Infinix ini bakalan masuk ke rekomendasi handphone satu jutaan Mengingat memang banyak banget dari brand Infinix ini Yang harganya itu satu jutaan teman-teman Yang sekali ini aku pegang ini adalah Infinix Hot 30i Hadir dengan ukuran layar di 6,78 inci IPS LCD Dia juga udah 90Hz Kalau teman-teman memang nyari yang murah Pasti ke handphone satu ini Karena chipsetnya juga dia udah pakai chipset Mediatek Helio G37 Dengan dual kameranya Ada di kamera utama 13MP Dan selfie kameranya di 5MP Baterainya 5000 mAh Dan untuk harganya ada di Rp1.699.000 Untuk variannya 8x128GB Ini RAMnya juga udah 8x8 guys Kalau tadi udah ke Hot 30i Nah sekarang kita mulai balik lagi ke Infinix Hot 30 teman-teman Nah dia ukuran layarnya juga sama-sama besar Ini adalah seri Free Fire Edition teman-teman Ukuran layarnya di 6,78 inci IPS Dengan refresh rate-nya udah di 90Hz Nah chipsetnya udah mantep nih Di G88 Mediatek Helio teman-teman Nah kameranya ada di dual camera Dengan kamera utamanya sebesar 50MP Nih kameranya tuh cakep guys Beneran ini aku pernah foto di handphone suatu ini Nih hasilnya kayak gini Nah dia ini kamera depannya ada di 8MP Dan kamera utamanya 50MP Nah baterainya ada di 5000 mAh Dan harganya ada di Rp1.749.000 Untuk varian 8x128 Dan di harga Rp1.899.000 Untuk varian 8x256 ya teman-teman Realme teman-teman Ini adalah Realme C53 Untuk rekomendasi terakhir Nah dia hadir dengan ukuran layar di 6,74 inci IPS LCD Dan refresh rate-nya ini dia udah 90Hz Lalu chipsetnya pakenya Nishok Tiger T612 Kameranya udah ada dual camera Dengan kamera utama 50MP Selfie camera 8MP Baterainya 5000 mAh Dan fast chargingnya 33W Kalau teman-teman mau tau info selengkapnya Boleh langsung tanya-tanya aja loh Ke admin yang ada di deskripsi di bawah Dan langsung di komen aja Untuk harganya ini ada di Rp1.999.000 Untuk variannya 6x128 GB guys Oke guys jadi segitu aja Untuk rekomendasi handphone Rp1.000.000 Untuk bulan Februari 2024 Langsung komen aja di bawah Apakah kalian udah punya dan pengen upgrade handphone yang mana Langsung komen aja di bawah Sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya Aku Zenita pamit